Carok antara saudara, pria di bangkalan tewas di tangan keponakan Usai Cekcok. Heboh aksi carok di Dusun Lebak, Desa, Kecamatan Arosbaya, bangkalan yang menewaskan seorang pria paruh baya. Pria tersebut dihabisi keponakannya sendiri. Diduga, aksi tersebut bermula saat pelaku dan korban Cekcok. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan, pelaku berinisial M, 44 tahun, dan korban berinisial B, 58 tahun. Keduanya merupakan warga setempat dan masih memiliki hubungan saudara. Keduanya warga Arosbaya dan masih ada hubungan saudara. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ujarnya, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Febri mengatakan, aksi penganiayaan bermula saat keduanya terlibat Cekcok. Pelaku merasa kesal hingga akhirnya menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban merupakan paman pelaku. Awalnya Cekcok lalu terjadi penganiayaan. Untuk senjata yang digunakan senjata tajam, imbuhnya. Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui motif aksi penganiayaan itu. Sedangkan korban dan pelaku masih berada di RSUD Siam Rabu, Bangkalan. Pelaku mengalami luka sehingga dibawa ke rumah sakit. Untuk korban meninggal dunia masih diautopsi di rumah sakit. Bungkasnya. Bungkasnya. Bungkasnya.